Akhirnya Ahmad Dhani dan Maya Estianti satu frame lagi. Ini terjadi setelah El Rumi menang tinju atas Jeffrey Nicole. Memang pertandingan tinju El Rumi dan Jeffrey Nicole dinantikan oleh netizen. Maklum, sosok El Rumi dan juga Jeffrey Nicole adalah salah satu selebritis muda yang diidolakan oleh remaja. Jeffrey Nicole yang beberapa kali telah melakukan adu tinju serupa ternyata harus gigit jari. Sosok El Rumi yang baru mencoba adu tinju ini pun berhasil membuat Jeffrey Nicole kalah. Diketahui bahwa El Rumi meraih kemenangan dalam adu tinju superstar knockout. Acara ini diperakarasai oleh Raffi Ahmad dan digelar pada Jum'at 17 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dilansir dari Grid ID, dari akun Instagram at El Rumi pada Sabtu 18 November 2023, El Rumi mengunggah foto dirinya. Terlihat senyum sumeringa dari wajah El Rumi pasca memenangkan adu tinju tersebut. Jelas saja, El Rumi tersenyum cerah. Karena selain memenangkan adu tinju, ia juga bisa berfoto dengan ayah dan ibu kandungnya. Dalam foto ugahannya, terlihat El Rumi dan Al Ghazali dan Dul Jailani berada di tengah. Sedangkan Ahmad Dhani dan Maya Estianti berada di pinggir anak-anak mereka. Netizen dan rekan artis pun memberikan komentar hingga 8 ribu lebih setelah 4 jam foto ini diunggah. Diketahui pertarungan tiju antara El Rumi dan Jeffrey Nicole tersenenggara dengan sukses pada Jum'at 17 November 2023 malam di Mahaka Square, Jakarta Utara. Berdasarkan penilaian hakim juri setelah pertandingan 4 ronde, El Rumi resmi dinyatakan sebagai pemenang. Kemenangan El Rumi ini langsung disabut dengan sukacita oleh keluarga, teman-teman, tim, dan pendukungnya. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bajar Masinpos. Agar sobat di post, tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!